Untuk menjadi seorang sutradara film, menjadi seorang sutradara film baik dalam live action atau dalam animasi Animasi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan, namanya itu harus serius ditanggapi Saya gak bisa self-claim saya depresi atau bagaimana Ketika kita berusaha, ketika bahkan kita ingin menyerah, Tuhan itu belum mau menyerah pada kita Lumayan besar animasi ini, skill animasi ini saya dapatkan dari saya belajar secara otomatis Pertanyaan pertama dari DCR08 Apakah ke depannya ada animasi baru selain Love Letter? Ya, akan ada animasi-animasi lebih baru lagi dari Love Letter Cuman bentuknya itu mungkin akan lebih bervariasi Ada yang animasi pendek, sedang, mungkin ada yang panjang Intinya tetap dipantau saja ke depannya bagaimana hasilnya Dan saya harap itu bisa menghibur dan juga bisa menjadi bentuk karya-karya saya Pertanyaan selanjutnya dari Eagle52.15 Bang, apa yang membuat lo termotivasi untuk membuat anime? Kita semua tahu membuat anime itu butuh banyak biaya dan juga membutuhkan effort yang lebih Karena membuat anime itu susah, jadi hal apa yang bisa membuat lo termotivasi bang? Oh iya, dan anime lo itu termotivasi dari mana bang? Dari anime lain atau pengalaman pribadi lo sendiri? Oke, mari kita bahas pertanyaan pertama Apa motivasi saya? Motivasi terbesar saya dalam buat anime ini tentunya bukan dimulai dari anime Tapi lebih-lebih, anime ini adalah bagian dari rencana besar saya Rencana besar saya adalah saya ingin berjajar kita menjadi seorang sutradara film Yang bagus, yang resmi, yang bisa berkejimpung dan bisa bersaing di industri perfilman saat ini Yang berarti untuk menjadi seorang sutradara film Menjadi seorang sutradara film baik dalam live action atau dalam animasi Saya perlu belajar banyak hal dan motivasi terbesar saya untuk menjadi itu adalah Karena yang pada dasarnya memang satu, saya suka berkarya Saya memang selalu punya cerita dalam kepala saya yang ingin saya tuangkan Mau bentuknya dalam apa-apa pun, mau itu buku, mau itu cerpe novel, film animasi dan itu Dan motivasi saya adalah Ya tentu sebenarnya banyak sih motivasi Kita nggak bisa langsung bicarakan dalam satu hal Tapi setidaknya motivasi saya, kalau saya harus bicarakan salah satunya adalah Karena motivasi saya adalah Saya berani, saya harus berani mempunyai mimpi besar dan saya harus punya nyali Besar juga yang tegas, yang berani juga dalam melaksanakannya Karena saya nggak mau Mimpi ini Bukan masa tidak terwujudkan, tapi lebih parahnya adalah Saya tidak mau menyesali mimpi ini Di masa tua saya Dalam artian, mimpi ini tidak akan pernah mati Apa yang ingin saya cita-citakan tidak akan mati Tetapi, ketika saya berusaha untuk mematikannya Mungkin dia akan pingsan Tapi dia akan bangun lagi ketika saya sudah tua dalam bentuk penyesalan Itu menurut saya sangat-sangat amat Bakal sangat pedih Kalau saya tidak bisa mencapai itu Karena tentu apa yang saya cita-citakan Maka sesuatu yang saya cintai Maka selama ada cinta dalam apa yang saya ingin kerjakan Dan memang saya harus belajar banyak hal untuk mencapai itu Maka saya akan berusaha berjuang sekuat mungkin Dan transformasi dari mana? Trans transformasi dari banyak hal tentunya Ada dari kehidupan pribadi saya Serpian-serpian hidup saya Orang-orang di sekitar saya Dan juga tentu ada beberapa dari karya-karya film Karya-karya filmnya itu seperti apa? Kalau boleh tahu Kalau yang pertama ya pasti dari karya-karya film Sam Raimi Terutama di Spiderman Kemudian juga dari beberapa karya Hideki Anno, Evangelion Kemudian juga Film-film Mamoru Hosoda dan Makoto Shinkai Saya merasa itu membuat referensi yang bagus saat membuat film ini Dari Alif Taliftas 1736 Untuk membuat animenya sudah direncanakan dari tahun berapa ya kak? Terus kok bisa kepikiran buat anime gitu gimana? Oke Untuk secara spesifik film Love Letter ini sudah direncanakan Maksudnya sudah direncanakannya itu setahun 2020 Pertengahan 2020 Itu bertepatan pandemi ya Dan itu memang sebenarnya proyek film ini merupakan Nanti ada penjelasan lebih panjangnya lagi Tapi sekilas sebenarnya proyek film ini itu tidak sepenuhnya bagian dari proyek saya Tapi ini merupakan Bagian setengahnya itu bagian dari tugas sekolah Cuman saya pikirkan tugas sekolahnya apa ya Oh saya membuat proyek ini sebagai tugas sekolah Jadi yang saya kumpulkan ke sekolah itu adalah bagian seperempat sepertiganya aja Cuman saya pikir sayang aja kan udah dikumpul Tapi masih bisa diperkembangkan Yaudah kita kembangkan lagi Jadi begitu sih Jadi tahun 2020 Jadi ada faktor sekolah juga pada waktu itu Lalu kepikiran dari mana? Kepikiran dari hidup Saya kepikiran Saya pribadi punya selera Saya pribadi punya selera karya itu Terutama dalam narasi dan cerita Saya sangat suka cerita yang grounded Down to earth Yang sederhana Tapi dari kesederhanan itu Itu bisa menyampaikan pesannya dengan baik Dan bisa menyentuh hati Dan dari kesederhanan itu juga Itu bisa membuka jalan-jalan ceritanya menjadi lebih tereksplor Lebih luas Lebih bervariasi Makanya itu saya kepikiran membuat anime ini juga kayak gitu Sederhana aja Dengan eksplorasi yang sederhana Tapi kalau dikembangkan Pasti bisa jadi lebih baik lagi Begitu Ya begitu Dan dari hidup saya Dan dari beberapa film Next Dari portal Portalize 082333 Saya ulang Portalize 082333 Portalize 082333 Apa saat masih dalam tahap produksi film Kak Kevin pernah merasa Kalau tidak bisa melanjutkan proses produksi filmnya Mungkin terkendala sesuatu Saya juga saat ini mengalami writer block Dalam penulisan novel saya Memang cuma hobi sih Tapi sudah ada goal buat namatin Tetapi sekarang lagi gak punya motivasi Mungkin bisa membagi pengalaman yang serupa Ah ya Ini pertanyaan yang luar biasa bagus Ya tentunya dalam proses produksi ini Saya mengalami titik-titik jenuh Titik-titik Sedih Titik-titik dimana Down banget Saya merasa ini Susah banget untuk dijalankan Bahkan saya kepancing banget Untuk bilang Ini gagal Saya gak bisa lanjutin lagi Kepancing banget gitu ya Cuman Alhamdulillah sekarang saya Berhasil melewatinya Bagaimana Ya Tentu Kalau bicarakan Pasti panjang ya Karena kan Ya Itu cerita Tahun-tahun yang Sedih ya Bagi saya Kalau menceritakannya ulang Jadi Sekilas Kalau saya perlu Mengingat lagi Saya Tentu saya bukan dokter Saya bukan dokter Saya bukan Psikater Bukan psikolog Saya gak bisa self-claim Saya depresi Atau bagaimana Cuman Satu hal yang pasti Pada saya itu adalah Masa yang Sangat buruk bagi saya Masa sedih banget Jadi Saat saya Jadi gini keadanya Itu kan Ini produksi ini kan Di pandemi Film ini di produksi pandemi Membahas pandemi Sudah banyak problem dong Kalau kita bahas Pandemi itu Banyak kali problem Kita bahas satu nama itu aja Ada Masalah pandemi Masalah urusan pribadi Urusan keluarga Finansial Urusan Di sekolah Bercampur gitu kan Apalagi saya anak laki-laki Kan anak laki-laki Meniliki tanggung jawab yang besar Dan keluarga Bukan dalam arti saya mengeluh Tapi dalam arti saya Memang harus bisa Mengembangkan tanggung jawab ini Dengan baik Dengan hormat gitu Dan Pada saat ini bersamaan Saya harus menyelesaikan Project ini Dan saya harus bekerja juga Dan saya rasa Itu adalah momen Paling stress Paling luar biasa Paling luar biasa Membuat saya Berpikir ulang Dengan hidup Dan apa motivasi saya Saat itu Motivasi saya juga Datang dari Beberapa sisi Pertama dari sisi pribadi Sisi hidup saya Dan juga dari sisi spiritual Berarti ada Dari Tuhan Dari pribadi saya Pribadi saya pikir gini Tentu saat itu Saya terpancing banget Untuk membatalkan Project ini Walaupun udah Jalan berapa persen 50 persen gitu ya Saya terpancing banget Untuk bilang ini gagal Saya gak mau melanjutkannya lagi Karena udah begitu Banyak stress Udah satu Udah banyak problem ya Tadi saya dibilang Banyak hal ya Kemudian filmnya Sempat terhambatkan Oleh karena itu Gak mau gak mau Pasti terkena Karena Proses animasi ini Memang sepenuhnya Dipikir ngeliat saya sendiri Dan Saya kepancing banget Buat bilang ini gagal Temen Cuma ada satu hal Kebesit banget Kebesit banget Saat udah momen-momen Saya mau bilang gagal Saya bilang Mari diri saya sendiri Gini Lo yakin Mau batalin Padahal udah jalan Segini banyak lo Sayang lo dibatalin Lo lebih pilih Capek-capek Tapi ada hasilnya Atau capek-capek Gak ada hasilnya Kayak gini Udah capek-capek Tapi lo batalin Gak ada hasilnya Dan lo lebih pilih Lo dengan bangga Bisa ceritainya Kepada teman-teman Atau kepada orang-orang Bahwa Hei Gue udah bisa Selesain lah film nih Mau jelek atau bagus Nanti Mending lo bisa Sekedar Kalau ditanya Lo bisa bangga Bahwa lo bilang Wah gue udah selesai nih Atau lo Lo pilih Kalau saat ditanya Lo Lo Cuman bisa ceritain Betapa Lo memilih gagal Dalam menyelesaikannya Itu dulu Satu persamaan Lo lebih pilih Dengan bangga Menceritain bahwa I can finish this Aku bisa menyelesaikannya Atau lo lebih pilih Bahwa menceritakan Kegagalan Satu Kemudian dua Saya pikir Dalam hidup ini Tantangan itu Ada Dan saya pikir Tantangan itu Gak boleh dikeluhkan Tapi harus disyukur Karena itu adalah Yang membuat Bagaimana diri kita Menjadi diri kita Dan saya pikir Pada waktu itu Saya harus bisa Saya harus bisa melewati ini Karena ini merupakan Tantangan yang besar Dan saya harus bisa Saya punya mimpi besar Saya punya target yang besar Maka Kualitas yang saya harus Berikan pada projek ini Pada cita-cita Saya harus besar juga Saya harus bisa Bernyali besar Punya Keberanian besar juga Dan tentunya Ini datang dari mana Tentu ini datang dari Spiritual juga Mari kita bahas itu Saat saya bangkit Dari masalah ini Saya juga harus bangkit Dari Secara spiritual Jadi gak cuma pikiran Tapi hati saya Tapi nyawa saya juga Soul My soul Cara spiritual Saya Mencari Ketenangan itu Dari Tuhan Tentu ceritanya panjang Tapi intinya Selama proses-proses sedih itu Saya Merasakan keadaan Tuhan Dan Dengan caranya Tuhan memberikan Jawaban-jawaban yang luar biasa Menyentuh hati saya Dan memberikan Ketenangan bahwa Ini masih bisa Ayo kita lakukan lagi Dan Ada satu momen Dimana kita Saya pikir Gini Dimana saya sebutannya Saya pikir Kayak Saya mau menyerah Tapi Tuhan masih belum Mau menyerah pada saya Jadi Ada satu momen Saya berpikir Kayak Oke Saya mau batalin Karya ini Saya mau gagalin Karena saya udah merasa Nggak mau lagi Kemudian Selang berapa hari Saya nggak kerjain Karena saking sedih Saking depresinya Gitu kan Again Saya nggak tahu depresinya Tapi Intinya sedih lah Down gitu Saya melihat gitu Ada banyak Mesti ada banyak Sekali kesempatan Ada banyak kali orang Yang tidak seberuntung saya Ada banyak sekali Orang-orang yang Mesti dibawa saya Bahwa dalam artinya Kayak Kondisinya mungkin Lebih parah pada saya Dan Pertanyaan saya melihat Banyak hal yang Sebenarnya masih bisa Dikembangkan Tapi apa Kenapa saya nggak mau Gitu Gini deh contohnya Contohnya Salah satu contohnya Ada momen gini Tentu saat kita Mendapatkan problem ini Saat saya mendapatkan problem ini Saya Terkadang diberikan jawaban Terus Diberikan panduan Dari Tuhan Dan Tuhan Begitu baik pada saya Se simpel gini deh Pada saat itu Saya nggak sadar Tapi perlahan-lahan Saya mulai sadar Gini Saya berusaha Untuk Udah deh Nggak mau Saya mau batalin Saya mau gagalin Saya mau tidur aja Karena saking Sedihnya Bahkan mindset Badan saya Semua Pikiran saya Semuanya tuh Nggak mau jalan Gitu Nggak gitu Berenergi Tapi Selalu saja Pagi hari Saya masih bisa dibangunin Saya masih terbangun Saya masih dapat makanan Saya mendapatkan Kasih sayang Mesti dapatkan kasih sayang Dari keadaan orang tua saya Saudara saya Dan saya pikir Dan perlahan-lahan Saya makin sadar Bahwa Wah Ketika saya berusaha menyerah Ketika saya ingin menyerah saja Tuhan masih belum menyerah pada saya Bahwa saya Bahwa Saya berpikir Udah lah Saya Mending stop aja deh Tapi Tuhan Mesti belum menyerah pada saya Buktinya apa Setiap pagi saya mesti terbangun Bisa saja Kalau saya menyerah Dan Tuhan bilang Oke kamu menyerah Besoknya saya nggak bangun lagi Saya meninggal Dari pada saya itu Saya nggak kan Dan rupanya nggak Tuhan memilih itu Dan ada satu momen juga Dimana saya sempat Kecelakaan Kecelakaan Makin sadar Karena Tuhan bahwa Ketika kita berusaha Ketika bahkan kita Menyerah Tuhan itu belum mau menyerah Pada kita Dan daripada itu Menjadi ultimatum juga bagi saya Bahwa saya ingin kembali berusaha lagi Dari diri saya Sudah ada motivasi Dari Tuhan saya ada motivasi Dan Semuanya bergabung Menjadi suatu comeback Yang ingin saya berikan terbaik Dan saya teruskan Sampai akhirnya selesai Walaupun butuh hampir 3 tahun Itu luar biasa banget Jadi itulah Sekilas pengalaman saya Kita harus Tentu ada Dalam keadaan stress itu Kita harus Tenang sedikit Berusaha lebih tenang Lebih Beka dengan keadaan Kita melihat diri kita bagaimana Kita mikirkan secara manusiawi bagaimana Motivasi apa yang kita perlukan Secara alami ya Kita nggak perlu paksain ya Karena dia datang dengan alami Dan secara spiritual juga Pikirkan bagaimana Karena bagaimanapun Hidup kita Selalu dua sisi Secara manusiawi Dan secara spiritual Begitu Moga itu bisa menjawab Next dari Fairey Lalaltia Fairey Lalantia Awalnya Terinspirasi dari apa Membuat animasi Love Letter ini bang Terinspirasi dari Beberapa hidup saya Eh bukan maksudnya Terinspirasi dari Beberapa serpihan hidup saya Kayak dari Dari serpihan hidup saya Ada cerita-cerita menarik nih Cuman bukan Tapi nggak spesifik ini Terus tapi juga Saya tertarik membuat cerita yang kayak begitu Kemudian saya lihat film-film ini Dan saya pikir Oke ini cocok nih Ayo kita kemasin jadi satu Jadilah film ini Begitu Dari Faiyat Animasi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan Animasi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan Animasi itu harus serius ditanggapi Susahnya itu ya Luar biasa banget Lo harus bisa Setidak-tidaknya Satu hari bisa kelarin satu Atau satu hari bisa kelarin tiga Itu harus Berusaha sesukaan mungkin Karena banyak sekali animasi Dalam film ini Walaupun sekilas nampak Sederhana ya Tapi banyak juga animasi Walaupun sederhana dan kaku gitu Ya Susah Susah tapi bukan mengeluh ya Tapi Susah dalam artinya ini memang serius Dan Saya harap Saya harap dengan ini saya bisa Menjadi motivasi lagi Untuk bisa bekerja lebih keras lagi Dan belajar lebih baik lagi Untuk perkembangan Kedepannya Next Dari Medi Isai 10 SMK sama kuliahnya jurusan apa Bikin animasi kayak gitu Secara spesifik Kalau dari SMK itu kan Zaman pandemi saya Jadi saat itu saya memang tahu Di sekolah saya memang ada pelajar animasi Dua dimensi Cuma pada saya itu mungkin Tidak sempat diajarkan dengan baik Bukan dalam arti yang saya menyalahkan Tapi dalam arti yang saya itu pandemi Pandemi Jadi semua kaget Kurikulum dan pantai pelajaran Bahkan guru-guru ini pada kaget semua Jadi mungkin gak Jadi kesempatan untuk mengajarkan Tudi secara resmi dari sekolah itu Ada tapi gak gitu ada juga Karena kan Semua pada kaget ya Kita belum bisa belajar dengan maksimal Jadi pada saya itu SMK saya ada SMK multimedia SMK jurusan multimedia Dan itu merupakan sekolah yang bagus Saya pribadi bilang itu bagus banget Dan pelajaran yang kita dapat kan juga bagus-bagus juga Walaupun saat pandemi kurang Walaupun saat pandemi To be fair ya Saat pandemi semuanya Perjalanan kurang maksimal Untuk semua wilayah di dunia ini Semua sekolah ya Dan untuk kuliah Kuliah saya sih Akan ada pelajaran animasi Cuma saat semester ini Saat semester ini sih belum ada Semester ini belum ada Saya di kuliah teknik informatika TIF Nanti akan ada pelajaran animasi Cuma semester ini kayaknya masih belum Gak tahu sih Intinya kesimpulannya adalah Animasi ini Lumayan besar didapatkan dari mana Lumayan besar animasi ini Skill animasi ini Saya dapatkan dari Saya belajar secara otodidak Begitu Ya Tapi tentunya Ya ada dari sekolah Ada dari kuliah juga Next Dari Syamsundar 8F748 Bang bikin film pendek gini Susah gak Terus biaya dikeluarkan Sama lama waktunya diberjalan Gimana Oke Yaya produksinya sih Bisa dikatakan ada Bisa dikatakan enggak Untuk biaya produksinya sendiri sih Gak gitu ada Karena ini kan cuma proyek yang saya buat Secara Sendiri Urusannya saya urus sendiri Karena saya 90% Ngurus semuanya kan 90% Semuanya saya urus Jadi Ya paling capeknya Cuma untuk biaya sih ada Untuk pengeluaran biaya itu Lebih kepada Saat biaya Marketingnya Biaya marketing Biaya promosinya itu sih Yang saya harus keluarkan Karena kan film ini Kalau gak dipromosikan Kan pasti juga Susah Kalau berkembang Tapi ini sesuatu yang Wajar juga kan Semua perusahaan Semua brand Semua produk Menggunakan strategi marketing Dan Beberapa ya butuh biaya Tapi it's okay It's okay Biayanya Kalau di total semua ya Mungkin itu di bawah Di bawah 500 ribu lah Tapi it's okay lah Karena saya juga Udah bekerja juga sih Dan waktu yang dikerjakan Waktu yang dikerjakan itu Sekitar hampir 3 tahun ya Hampir 3 tahun Hampir 3 tahun film ini Di produksi Hingga selesai Next dari Sudai Fajuvia 8705 Ceritanya dari Kehidupan nyata ya bang Ya Ya dari kehidupan nyata Tapi tidak spesifik Kehidupan nyata saya Lebih kayak serpian-serpian Hidup saya Bertemu dengan Inspirasi-inspirasi Imajinasi saya Film-film Dan Akhirnya jadi ini Kayak gitu deh Apa pengaruhnya Ke Indonesia Pertama Terima kasih juga Kepada Ray Gaming Saya juga merasa Terhormat untuk mendengarkan itu Terkadang kita akan malu gitu Bicarakannya Satu Kenapalah terbelakang sekolahnya di Jepang Tapi dubbingnya Inggris Apalagi Ya Nyata denger Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!